Proses persalinan yang paling dianjurkan dan diharapkan ibu hamil adalah melahirkan normal Sebab pada proses ini tidak perlu dilakukan operasi besar, pemulihannya pun lebih cepat Namun, ada kondisi yang mengharuskan ibu hamil melalui proses persalinan sesar Kapan ibu hamil sebaiknya melahirkan sesar? Apa saja faktor-faktornya? Simak penjelasannya di video ini ya Jadi, kalau dari semua pasien yang ada, sebetulnya hampir sebuah dokter akan berpandangan yang sama Bahwa teknik daripada persalinan tersebut akan diputuskan jika ada indikasi-indikasi tertentu Dan itu biasanya sudah didiskas dengan keluarga Jadi, dengan pasangan, seorang suami dan istri disebutkan bahwa Kenapa? Ini ada penyulit Salah satunya umpamanya posisi sungsang ya Yang bokong ada di bawah Dia hamil pertama kali Atau melintang atau placentanya di bawah Itu sudah didiskas di awal Akan tetapi bisa juga bahwa karena yang saya sebutkan tadi Bahwa dia akan memutuskan untuk memilih opsi persalinan bedah sesar Karena kesibukannya dia Atau mungkin karena satu dan lain-lain hal Sehingga Keputusan tersebut Akhirnya dikerjakan oleh dokter Atas permintaan dari keluarga Jadi, begini Kita Mengakhiri kehamilan Jika Kita menemukan Se Seorang Janin Di dalam perut ibunya Dengan masalah yang multiple Atau kelainan yang multiple Yang banyak Dan Sudah diprediksi bahwa dia Tidak akan Survive Dan dia akan meninggal Si janin tersebut Sehingga Pada saat itu Kita Mendaiknosis Apa kelainannya Kemudian Kita mengajukan Kerapat Komite Dalam rumah sakit Yang menjelaskan bahwa Kesulitan Pada pasien tersebut Dengan memiliki kehamilan Janin yang terjadi Kelainan Yang kemungkinan Tidak akan survive Kemudian hari Yang direncanakan Untuk dilakukan terminasi Itu alasannya adalah Asal Itu juga sama Alasannya bisa datang dari ibu Datang juga dari Janin Yang datang dari ibu Mungkin Ibu jika hamil Pertama besar Akan memperberat penyakitnya Sehingga bayinya Ibunya akan meninggal Itu pun sama Kemungkinan Hasil keputusan Daripada komite tersebut Akan memutuskan Untuk melakukan terminasi Daripada kehamilan Atau Yang kedua adalah Janin yang dikandungnya Itu terjadi Kelainan anomali Yang berat Sehingga Dia akan terjadi Suatu kematian Maka Itu pun akan Diputuskan Oleh komite Untuk dilakukan terminasi Nah Pertanyaannya adalah Jika terminasi itu Adalah Permintaan pasien Itu yang disebut ilegal Dan Kita semua Setuju Sebagai dokter Obstetri Ginekologi Tidak dapat melakukan itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih